Manchester United harus legowo karena tersingkir dari ajang Karabau Cup atas Nukasel United di Old Trafford. Bermain di kandang sendiri menghadapi Nukasel United, Setan Merah kalah telak 0-3. Sebelumnya Setan Merah juga kalah dengan skor sama 3-0 di derby Manchester. Beberapa kelahan terus menghantui Manchester United, meski ada beberapa kali menang. Tiga gol Nukasel yang bersarang di gawang Man United dikemas oleh Miguel Almiron, Lewis Hall, dan Joe Willock. Jururacik Manchester United, Eric Ten Hag, meminta maaf kepada penggemar seusai Setan Merah tumbang dari Nukasel. Ia juga siap bertanggung jawab atas hasil minor yang diperoleh Man United. Tak sampai di situ, pasukan Eric Ten Hag juga mencatatkan 4 kekalahan dalam 6 partai kandang terakhir di semua kompetisi. Masa suram ini harus segera dibenahi bagi para staff pelatih Setan Merah. Kekalahan terkini dari Nukasel pun membuat kondisi Manchester United musim ini semakin kritis. Di Liga Inggris, United sulit bersaing dengan para penguasa papan atas klasemen. Harry Maguire dan kawan-kawan menempati peringkat ke-8 usai mengantongi 15 poin dari 10 kali bertanding. Dengan squad yang sudah ada seharusnya Setan Merah bisa lebih baik dari musim lain. Setelah kekalahan tersebut, Tagar Ten Hag Out menggembang di Twitter. Video singkat di Twitter tentang Yaliel supporter tim tamu yang menyebut Ten Hag bakal alami pemecatan setelah pertandingan, juga menjadi sorotan. Tagar Ten Hag Out pun mendadak jadi trending sejak babak pertama. Sebagian besar netizen tak lagi percaya Ten Hag bisa membangkitkan menu TD dari Mati Suri. Jika Anda tidak mendukung gerakan Ten Hag Out maka Anda adalah musuh klub, tulis salah satu netizen. Masa depan mantan pelatih Ajax tersebut makin disorot seiring dengan rentetan hasil minor MU di berbagai ajang. Dari pertandingan lain. Klub Elkan Bagot, Ipswich kaum harus terhenti langkahnya di tangan Fulham, usai kalah 1-3. Ipswich sendiri hanya sempat memberi gol hiburan bagi pendukungnya di menit ke-79. Pencatat golnya adalah back timnas Indonesia, Elkan Bagot dari situasi setak pojok. Ini menjadi sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berhasil mencatat gol ke gawang tim Liga Inggris. Arsenal juga terhenti di tangan West Ham. Anak asuh Mikel Arteta kalah dengan skor 3-1. Pasukan Mikel Arteta tertinggal 0-1 di babak pertama lewat bunuh diri Ben White. Arsenal makin tak berdaya di babak kedua, West Ham mampu menambah dua gol untuk menutup laga 3-0 lewat Mohamed Kudus dan Jarrod Bowen. Arsenal mencetak gol hiburan di injury time. Gol itu dilesakan oleh Martin Odegaard. Dengan ini Arsenal masih menyisakan piala FA, UCL dan Premier League. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.